Petugas Padanarkotika Nasional BNN menemukan sedikitnya 5 hektare ladang ganja di perbukitan Tor Sihite, Mandailin Natal, Sumatera Utara. Lebih dari 50 ribu batang tanawan ganja siap panen di ladang ini kemudian dibustahkan. Hamparan ladang ganja ini berada di ketinggian lebih dari 1.200 meter di atas permukaan laut di perbukitan Tor Sihite, Desa Tanjung Culu, Panjambungan Timur, Mandailin Natal, Sumatera Utara. Untuk penjangkau lokasi yang tergolong ekstrim ini, petugas Padanarkotika Nasional BNN bersama tim gabungan TNI Pori dan Sarpol PP harus berjalan kaki menembus hutan belantara selama 7 jam. Di lokasi ladang ganja, petugas menemukan lebih dari 50 ribu batang tanaman ganja siap panen berusia 5 hingga 6 bulan. Tanaman ganja yang ditemukan merupakan jenis ganja ekor bajing yang merupakan ganja nomor 1. Setelah mencaputi tanaman ganja, petugas langsung memusnahkannya dengan cara dibakar. Kita lakukan pemusnahan ladang ganja seluas 5 hektare di Desa Tanjung Culu di Kecamatan Panjambungan Timur di wilayah Sumatera Utara. Ada 5 hektare dan ini yang terbesar dengan jumlah tanaman ganja sebanyak 50 ribu batang atau 25 ribu ton. Penemuan ladang ganja kali ini juga disertai penangkapan para pelaku penanam ganja ataupun pemilik ladang. Meski menyisir lokasi kawasan hutan, petugas belum berhasil menangkap para pelaku. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Husaynubis, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!